Sementara itu pemirsa meski telah masuk di puncak musim penghujan, titik panas masih terpantau oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi. Ada 39 titik panas terpantau dalam dua hari terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat dalam dua hari terakhir terpantau 39 titik panas di kabupaten kota di Provinsi Jambi. Adanya pergeseran udara panas disinyalir menjadi penyebab timbulnya titik panas tersebut. Dari pantauan titik panas tersebut, Kabupaten Kerinci menjadi penyumbang terbanyak dalam dua hari terakhir. Setidaknya terdapat 15 titik panas terpantau di kawasan tersebut. Selain itu, dari data yang dirilis oleh BMKG pada Rabu kemarin, ke 39 titik panas tersebut juga tersebar di beberapa kabupaten kota di Provinsi Jambi. Di antaranya 9 titik panas di Kabupaten Merangin, 12 titik panas di Kabupaten Sarolangun, dan 1 titik panas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tempol. Di Provinsi Jambi sampai tanggal 14 kemarin, tercatat di bulan November ada 13 titik panas. Namun di tanggal 16 kemarin, ada muncul lebih dari 30 titik panas atau sekitar 31 titik panas di Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, dan Batanghari. Ya, pada saat tersebut memang ada kondisi cuaca yang anginnya dengan kecepatan tinggi sehingga membuat masa udara lebih panas. Namun kondisi itu cuma dua hari. Jadi mulai hari ini, tanggal 17 ke 18 November, kondisi sudah mulai berangsur memasuki hujan kembali. Sementara itu, diimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan. Meski telah memasuki di puncak musim penghujan, dampak karhutlah masih dapat terjadi bila masyarakat tidak menjaga lingkungan. Iqbal Jek TV melaporkan.